Kamu happy, kita happy, ada pantun, ada pantun, ada pantun. Kamu happy, semua happy, masak air biar batuk. Regen, 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 nama panjang Regen, itu woy, itu Regen di judulnya. Udah dibenerin tadi Regen, nama panjang Regen Onsu ya. Ruben, Ruben. Taruh Ruben ngomong, katanya kalau Ruben gendut mirip elu. Amin, amin, amin. Ya rezekinya ya, mudah-mudahan amin, rezekinya. Tapi seneng banget hari ini diundang di Facebookers. Karena Facebookers ini bener-bener luar biasa ya. Pemainnya tuh ada yang dari penyanyi dangdut, ada yang dari komedian. Bahkan ada produser film. Bang Raffi Ahmad. Soalnya katanya Bang Raffi Ahmad ini mau bikin film horor Bang ya. Waduh, kenal lagi nih gue di Ros. Judulnya apa? Oh saya gak follow ini soalnya, saya follownya lambe curah. Enggak, ini Bang Raffi kan mau bikin film horor. Iya, iya betul, betul. Semoga nih kita doakan sama-sama. Amin. Yang horor itu cuma ceritanya. Iya, iya. Bukan jumlah penontonnya. Kita doain ya. Amin. Terus disini juga ada Bang Sapri. Bang Sapri. Wey, diomongin, diomongin. Ya udah biasa aja, biasa aja. Bini gue sebutin, Jessica Iskandar. No, no, no. Jadi Bang Sapri ini terkenal Raja Pantun ya kan. Cuman nih gue takut nih, kasihan nih kalau misalkan Bang Sapri dikenal sebagai Raja Pantun. Itu nanti kalau misalkan dia kenapa-kenapa sama orang disuruh pantun dulu. Ya kan? Ya enggak. Ya kan misalnya terkenalnya Raja Pantun. Bang Sapri Raja Pantun. Kecelakaan Bang Sapri. Cedar. Oh kecelakaan, ditolongin sama orang. Ditolongin sama orang. Wih Bang Sapri nih pantun dulu dong Bang. Gue kecelakaan lu suruh pantun lu. Cakep. Bawa gue ke rumah sakit. Gue kagak pantun. Cakep. Bawa gue ke rumah sakit. Cakep. Kabel kelar-kelar akhirnya kan. Tapi hari ini disini gue bukan mau ngerosting orang Facebooker. Tapi gue pengen ngerosting salah satu orang yang sangat spesial. Cip. 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 Karena dia adalah salah seorang penyanyi dangdut pendatang baru yang sangat-sangat fenomenal. Yaitu. Via Fallen. Yeay. Lo Pia. Lo Pia. Lo Pia. Lo Pia. Lo Pia. Lo Pia. Dia apa? Duduk samping abak. Hidup ya SMS. Wey. Alah. Via Fallen. Via Fallen. Ini kurtinya enak kan? Enak dong, enak nyaman kalau duduk disini saya jamin Mba Fia pasti bakal ketagihan. Mba Fia Valen wey, Mba Fia Valen ini dari... Bukan Mba Fia Patok ya? Bentar bentar, di sebelah nih astagfirullah, kenapa mbak? Kenapa? Kenapa? Nih gak keliatan kan? Pernah pikir Mba Fia Valen itu punya adek. Siapa namanya? Pia Darut sama Pia Laut. He 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 he. He 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 he. Mba Fia Valen ini dari Jawa Timur ya Mba ya, dari Surabaya ya. Iya. Dari Tulungagung ya? Situardo? Oh enggak. Oh pida-pida sih Mba yang mana sih. Dia kenek, kenek bus dulu jadi apa-apa. Mba Fia Valen ini dari Surabaya, makanya namanya Mba Fia Valen kalo kalo misalkan dari Bandung dividend. Dia cipu larang. Lanjut dulu, lanjut dulu, tar dulu. Tapi nih Mbak Piafalen ini kan katanya dulu terkenal katanya sempet jadi pengamen ya. Tadi juga udah di sketsain ya Mbak ya. Itu adalah hasil dari kerja keras, akhirnya sekarang bisa jadi penyanyi dangdut luar biasa. Ya kan Alhamdulillah. Dulunya pengamen, sekarang bisa jadi penyanyi dangdut luar biasa. Gak kayak Bang Piki. Bang Piki dulunya kan terkenal, wah kriminal. Yang gak tukang tipik. Sampai sekarang? Sekarang Alhamdulillah ya kan. Ngomongnya makin ngelantur. Waduh, waduh. Mas Mento. Dan Mbak Piafalen ini, Mbak Piafalen ini terkenal dengan style-nya yang selalu menggunakan ala-ala Korea. Ya kan ala-ala Korea ya Mbak Piafalen ya. Takutnya nih nanti orang Korea nyangkain Mbak Piafalen ini orang Korea beneran. Terus diundang ke Korea ya kan. Manggung di Korea, misalnya di Korea Selatan lah. Manggung di alun-alun Korea Selatan. Alun-alun. 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 Loh kok gak adalin alunnya? Gak ada. Gak ada. Korea alun-alun. Biasanya dipimpin joget sama temen. Bisa aja lu Doraemon. Gue keluarin alat nih. Alat-alun. Terus, terus. Ya kan. Manggung di alun-alun Korea Selatan. Biasanya mimpin joget, biasanya temen holik kalau misalkan di Korea nanti yang mimpin joget itu super junior. Pas nyanyi kan, pas nyanyi. Sayang disautin sama orang Korea. Bang kalau misalkan di sini mah samyang. Aduh-duh-duh-duh-duh. Aduh-duh-duh-duh. Aduh-duh-duh. Aduh-duh. 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 Tapi nih ya yang luar biasa nih. Ini yang saya salut nih. Mbak Fia Valen dan Mbak Dewi Bersik itu adalah dua penyanyi dangdut. Yang terkenal karena suaranya pure. Bukan karena joget atau goyangan ya kan. Kita gak tau goyangan Fia Valen itu gak tau. Tapi kita tau apa karya mereka. Itu yang luar biasa ya kan. Gak kayak penyanyi dangdut kampung saya bu ya Allah. Kenapa? Nyanyi dangdut sampai tidur-tiduran guling-gulingan. Naik sutet segala macem. Nendang-nendang sound. Masih kagak terkenal. Malus ya sama adik saya. Gak apa-apa seperti itu itu kreatif namanya. Kenapa? Gak apa-apa seperti itu itu kreatif namanya. Oh kreatif iya. Iya sakit kreatifnya kan gulung-gulung. Untuk gak gulung tikar. Ya Allah. Tapi ini Mbak Dewi Bersik terkenal sama goyang aneh. hasil goyang apa namanya goyang busway ya. Kan gergaji di jalur busway boleh. Apa mah? Gergaji di jalur busway. Gergaji di jalur busway. Apa biang basway? Peresmian busway. построas. Penyakkan, penyakkan. Apa dong namanya? Vianisti ya. Vianisti yang berdiri tahun 2010. Oh cape dong berdiri sampai sekarang. Bukan berdiri. Tidak! 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 Lucu! Eh, tolong dong ada yang pindah ke sini nggak-nggak bagus deh. Aduh, nggak asus. Malu. Malu. Gue malu sebagai orang tua! Bapak-papak lain ini kan punya fans namanya Vianisti yang udah berdiri dari tahun 2010. Nah tahun 2010 itu saya jujur aja sebagai pecinta dangdut belum tau Mbak Fia Fallen nih. Nah ini siapa orang-orang yang dijadiin fans ini? Mungkin keluarganya gitu kan. Adeknya kamu jadi Fianisti ya? Oke gitu jadi. Tapi sekarang telah berkembang bahkan Justin Bieber kan. Tanyain orangnya dong. Siapa? Oh iya. Kebenaran keluarga apa bukan? Keluarga enggak bu? Bukan ya? Oh kalau dicomong deketu kan ajak lemak-lemer lho. Makanya sebelum bikin apa omongan yang gak gak gitu tanya dulu ke orangnya. Ya kan ada di sebelah gitu loh. Bener bener bener. Nanti kita ngobrolinnya via WhatsApp aja ya. Tapi dari segala hal negatif atau apapun yang netizen-netizen bilang mengenai Mbak Fia Fallen. Kita harus tepuk tangan buat Mbak Fia Fallen karena Mbak Fia Fallen adalah penyanyi dangdut. Pendatang baru yang sangat luar biasa. Dan memiliki fans yang sangat-sangat militan ya kan. Ini saking militannya bahkan ada orang nonton Mbak Fia Fallen aja itu sampai jalan kaki berpuluh-puluh kilometer. Ya kan Mbak ya banyak ya. Jalan kaki gak pakai sendal dari gua. Pusen. Nonton dangdut kayak orang mau merantau ya kan. Tapi itulah fansnya Mbak Fia Fallen. Beri tepuk tangan buat Mbak Fia Fallen. Mohon maaf Mbak ya kalau misalkan ada salam saya. Oh nyanyi aja mas gak apa-apa. Nanti kalau misalkan ini saya bisa ngobrol via WhatsApp. Udah nih saya udah. Udah. Tapi kalau punya pacar Fia Fallen enak. Walaupun lo sedih tetep HOA HOE. Udah. Udah.